Pemirsa sejumlah petugas KPK dengan kawalan petugas kepolisian bersenjata lengkap selasa siang menyambangi kediaman Bupati Kabupaten Bandung Barat A.A. Umbara di Jalan Murhadi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil pantauan, petugas KPK menggunakan kendaraan dengan kawalan petugas kepolisian bersenjata lengkap serta anggota Satpol PP yang langsung masuk ke kediaman Andri Wibawa yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Bandung Barat kemudian berlanjut menggeledah rumah A.A. Umbara. Namun saat petugas KPK akan memasuki kediaman A.A. Umbara, rumah tersebut dalam kondisi sepi. Sehingga petugas harus mengetuk lama rumah Bupati. Kedatangan petugas berseragam KPK pun menarik perhatian warga, salah satunya adalah pihak RW setempat. Sudah lama, Pak kalau dari aparat RW, Bapak RW, ada informasi awal Pak yang disampaikan? Ada KPK gitu, enggak tahu? Yang namanya saya kesini kecepatan ada rame-rame gitu kan menanya juga. Enggak ada, enggak ada informasi. Enggak ada koordinasi apa yang ada? Enggak. Enggak ada. Jadi yang didetengi rumah KPK tadi siapa aja Pak? Rumah siapannya? Belum tahu, saya belum. Kalau yang ini rumah siapa? Baru sini. Yang ini rumah putranya? Ya, putranya. Pak Bupati. Kalau rumah Pak Bupati ini yang di depan? Yang di depan sana. Yang di depan juga. Oh, hanya yang di depan aja. Diduga penggeledahan tersebut berkaitan dengan korupsi bansos yang melibatkan Andri Wibawa dan mengaitkan nama Bupati A.A. Umbara serta pengusaha di Bandung Barat. Hingga hari Kamis kemarin, tim KPK pun secara maraton terus melakukan penggeledahan pencarian alat bukti di sejumlah kantor dinas terkait di Pemkap Bandung Barat.